oke baik sahabat semua ini ada berita gembira ini dilansir dari hoki post itu sumbernya dari www.itn.com taiwan jadi kabar gembira bagi calon pekerja migran taiwan oke hari ini baru diposting mulai bulan depan ini ada harapan yang sudah yang mana itu sudah bisa dibuka kembali itu masuknya pekerja migran oke jadi legislatif yuan legislatif itu mengadakan pertemuan tatap muka itu untuk melakukan diskusi dengan asosiasi produsen dari kawasan industri yunlim yang mana untuk membahas segera dibukanya kembali yaitu masuknya pekerja migran ke taiwan pada hari jumat kemarin tanggal 23 bulan 10 2021 yang mana pertemuan yang diadakan oleh ketua legislatif liu chen kuo liu chen kuo dihadiri juga oleh wakil perdana menteri taiwan yaitu chen rong jin dan wakil direktur eksekutif kementerian tenaga kerja yaitu chen ming rin direktur departemen pengembangan tenaga kerja kementerian tenaga kerja yaitu da chen ming liang dan juga wakil direktur departemen tenaga kerja biro penindustrian kementerian dan perekonomian yaitu adalah yang zhu king serta asosiasi produsen dari kawasan industri kabupaten yunlin aduh ngapalinnya susah yang mana adalah sin rong jin mengatakan bahwa tingkat epidemi saat ini itu secara bertahap terlambat melambat apabila epidemi bisa diterus dikendalikan oke diharapkan bulan depan bisa mendatangkan kembali yaitu pekerja migran itu teman-teman dari pekerja migran yang mana lanjut lebih lanjut itu beliau mengatakan bahwa saat ini kementerian tenaga kerja itu secara bertahap membuka masuknya pekerja migran dari Thailand Vietnam Filipina dan Indonesia dan juga negara lainnya amin ini semoga segera dia terrealisasikan ya jadi untuk mengurangi ketergantungan majikan pada pekerja migran dari satu negara saat ini Taiwan telah merundikan kerjasama perekrutan pekerja migran dengan target negara tertentu yaitu seperti negara India yang mana telah mencapai kemauan untuk bekerjasama oke jadi sementara itu asosiasi produsen sains dan teknologi kawasan industri Yunlin mengatakan karena adanya epidemi itu menyebabkan ditutupnya perekrutan pekerja migran sehingga masalah kekurangan pekerja migran di Taiwan semakin parah nah untuk itu asosiasi mengharapkan supaya kementerian tenaga kerja Taiwan itu segera membuka kembali izin masuk dan masuknya pekerja migran ke Taiwan oke nah selain itu juga mendesak pemerintah untuk membuka perekrutan pekerja migran dari negara-negara baru untuk mengatasi penderitaan dari usaha kecil menengah oke di web tersebut juga di informasikan bahwa namun mengingat situasi epidemi di Taiwan sudah melambat sementara epidemi dari negara asal pekerja migran masih parah jadi kementerian tenaga kerja itu telah merencanakan langkah-langkah pencegahan epidemi seperti warga negara asing yang telah selesai melakukan vaksinasi yang akan diprioritaskan terlebih dahulu sebelum berangkat itu harus menunjukkan tes PCR negatif COVID nah sebelum terbang isolasi satu kamar satu orang yaitu satu kamar satu orang sebelum terbang serta peraturan pencegahan epidemi setelah mereka masuk ke Taiwan ini hari ini itu sudah mulai diposting ini aku dapat informasi sumbernya dari Hoki Post ini bagus sekali dan semoga informasi ini membantu teman-teman CPMB Taiwan semua atas kabar gembira ini oke baik itu adalah informasi yang bisa saya sampaikan dari Degu Korea Selatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat semua untuk teman-teman CPMB Taiwan terima kasih